channel vlog in the clan anjing boleh sedap cinta tanpa syarat Oke guys ini kita lagi bersama dengan bangpin dan banggondrong ya terus orgasmatnya jangan ditaruhin goyang-goyang nanti malah enggak bagus oh oke 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 nah kita mau tanya dimana katanya eh si Gafin ini nolongin juga di jalur bebas Cawang tuh oke hari teman buru-buru buru-buru banget itu mau ke mana Oh mau pergi Om ke tempatnya manit ya pokoknya jalur bebas masih inget banget buru-buru terus mau ambil jalur motor kan macet banget ya udah coba uji nyali masuk jalur mobil oke udah pasti masih salahkan masuk-mas jalur mobil jalan-jalan jadi mobil pada stop semua dong macet kan ini kenapa akhirnya mungkin karena pas keluar jalan tol Cawang juga jalan tol ke arah apa ke arah beacuke juga situ kan jadi memang kirain karena macet itu kan eh ternyata di depan ada polisi mau putar balik nggak bisa mau angkat motor juga nggak bisa ya udah udah pas ada bawa gapi ya udah pede lah yaudah motor berarti diangkut lagi angkut lagi stm nggak bawa nggak baru enggak ada surat-surat spion ya udah ketemu polisi ya polisi ya udah polisi udah kiri-kiriin ya udah mau dimana lagi udah pasrah salah dong udah masuknya ya udah polisi tapi lucu juga polisi nggak ngeliat gabi ya kan datangnya dari jalan-jalan dari sebelah kiri dari kan selalu konek motor kan ke sebelah kanan kan nggak tahu kalau ada gaji ditangin dong disemprein kiri-kiri ini ya kiri-kiri-kiri datang dong udah dengan pedenya pabriknya datang bawa surat aduh dibilang lagi aduh hancur daya dulu udah pasti motor diangkut lagi karena lu belum kok itu belum punya 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 sim dan gabas dengkau ya Pak ini pulang jalan kaki doang dengan gaji jauh juga malahan ya udah deh nggak papa deh ya udahlah kalau emang waktunya kan ya di situ polisi datang meper-meper kalau dua orang yang nyamperin nih yang satunya udah menyamperin tapi stop dulu terus yang satunya nih yang agak lebih-lebih-lebih datang yang kayaknya udah senior gitu datang setelah nyamperin tek mau kemana Mas di situ pas dinegur gitu si gabinya lah sembalik badan kaget dong populisinya populisinya kegitu wih tunggu anjing yaudah udah hoki dongWOR Yaudah forbid Ya hepsi gotta disahir3 2 modifier tuh kan Wow tusi cuma tuh mas Balihen tapi boleh polisi cuma lihat kayak gini terus satuin kaunnya satu hahaha gileng gileng kemarin itu itu dua kali ya lu katanya itu yang pertama lolos tuh di daerah ke arah pasar minggu itu emang rajia itu emang rajia nah lucunya pas rajia itu pas ada rajia polisi yang pertama sengaja emang kasih lewat gak tau ada mungkin ada memang dia ngeliat ada HP atau kedua terus pada yang lewatin tinggal polisi yang terakhir nih mungkin karena mereka semua yang polisi-polisi depan mungkin karena udah ngeliat gafi kan mungkin mereka gak berani nilang kan yang terakhir ini kayak belaga mau berani oh yang lain ini udah gak berani nilang jadi lu lewat nih ada kakaknya spion gak ada ada lengkap posisi posisi lengkap kakak spion ada lampu menyala pakai helm udah lengkap beda yang pertama yang pertama emang bodoh banget tapi kan harusnya gak ditahan kalau misalnya semuanya lengkap ya gak tau yang terakhirnya ini ini yang belaga polisi yang terakhir ini yang belaga kemunahan gitu kaget juga tiba-tiba langsung kekirin oh mungkin liliat wah ini muter bodong nih iya tiba-tiba dia ke tengah jalan terus kemong ngepalang gini ya udah pasrah dong masa lu tabrak polisi gak mungkin lah ya udah kiriin kiriin mana surat-surat ya lu udah mas bisa turunnya apa ya bisa tunjukin surat-suratnya gak ya bentar-bentar ya pak ya tiba-tiba refleks mau turun dong ya tapi lepas kan Gavi tuh kayak rantai kan dikit diuntungin ikat gimana lu udah pasrah juga nih ya udah pasrah lah oke lu udah mas anjrit berarti Gavi kali ini gak bisa nolongin gue iya karena polisnya kayak gak pandi eh tiba-tiba pak pas publisnya mau ini tapi keuntungin Gavi nga refleksnya kan Gavi langsung turun mundur mundur ke belakang polisnya kan sebelah kiri iya Gavi nya malah mau cimpin-cimpin polisnya udah ngendut dong kabur ahahahahaha gitu rek si polisinya gimana tuh woy nih tahun ini dipul langsung naikin ya kaya tinggal nah ini pas kesempatan lagi nih pas naiknya posisi motor udah mati nih yaudah pak pinggiran motor dia kas nyalet ya ya pinggirin ke depan sini tapi posisi polisnya sambil berin jauh gitu pas berada deket ya pas udah iya pak pas lagi kiri-kiri coba lagi gua buat ke belakang lagi yang nginggi lolos oke banget sih iya tapi memang so medialu banget ya tapi satu ada satu kejadian itu sesudah kan lu pernah juga yang pas lu gak bawa gafi kan oh iya sempat juga tuh kan ya lu telepon gua bilang kanya motor udah ke tani oh iya itu gak bawa gafi kan itu gak bawa gafi wah itu langsung dibilang motor langsung gak bisa diapa-apain tuh hahaha dan itu berpikirin coba kenapa enggak bawa gafi akhirnya setelah dua kali leloti ketiga kalinya ya ketiga kalinya berarti enak berarti kan bertolak belakang mengonok tadi bilang kemana-mana itu gue selalu bawa gafi aku kenapa enggak bawa gafi waktu itu hari itu posisi gafi motor dibongkar motor dibongkarlah kap-kap semua dibongkar alas-alasnya semua dicopo jadi enggak ada tempat buat 3 iya pal jadi sebelum pas mau berangkat awal-awalnya gafi enggak pernah bonggong mau ikut enggak pernah cuek aja tapi pas kejadian mau pas mau besoknya kena kilang nih dia gonggong dia gonggong bonggong pengen banget udah ragu juga tuh eh ada gafi enggak ya ada gafi enggak ya terus tapi lihat lagi gafi mau naik motor bawa alas bawahnya kagak ada mau pakai apa pakai kayu-kayu udah cobain pakai ngakalin kayu-kayu enggak bisa juga ya udah deh sayang-sayang dulu gafi tinggal ya sabar ya enggak enggak apa-apa ya sini aja eh bener dong besoknya ternyata mau kena hilang ternyata apes aduh makanya berarti pelajaran juga tuh kalau kemana-mana tetap harus bawa gafi nih harus bawa dia nggak bisa enggak harus itu kokil sih gaji gafi ini memang udah bawa udah nyelatin nyelamatin bangun rong dari begal udah nyelamatin bangun rong dari hilang juga ya kokil sih jadi memang seekor anjing itu kalau kita sayangin dengan pakai cinta tanpa syarat kita benar-benar ada waktu buat mereka kita jadikan anjing itu bukan hanya sebagai apa ya bukan hanya hiburan teman alat gitu lah bukan sebagai hanya si mata untuk iya sekedar PR aja beda kalau kita menjadikan anjing itu sebagai teman hidup teman ya sahabat sebenarnya sahabat kita lah itulah yang terjadi gafi kalau untuk gafi kenapa gafi bisa kayak gini ya kalau bisa denger yang kata-kata aja ketika lu cinta lu sama ketika lu udah sepenuhnya cinta sama anjing lu anjing lu itu bakal lebih jauh lebih cinta daripada lu iya gokil itu yang gua vesselsborough ini sudahdoakan ketemu orang mau dimanapun berada shia makanya dimana-mana itu ketika kan banyak tuh orang-orang di luar sana pengen pengen tapi takut sama nanti agaknya gigit orang lain gitu karena udah image-nya gitu ya jadi sebenarnya masing-masing anjing itu karakternya berbeda dan tergantung didikan kita nah terbukti terkenanya gapi memang dasarnya udah kalem dan dengan didikan banggondrong kalian bisa lihat sendiri ini anjing paling baik yang ada di yang kemarin tuh yang di Alphamart tuh nah yang kemarin juga saking baik ini guys gua itu kemarin sekitar dua tiga hari empat hari yang lalu lah berdua dengan Gavi pergi ke belakang Alphamart tinggalin Gavi di atas motor kan masuk pergi ngambil duit belanja lah ya pas keluar guys nih Gavi posisi di atas motornya ada anak kecil cewek lagi tingginya kiri-kiri segini datang ngapain dia udah ngeliat datang pas mau keluar buka pintu dia udah ngapain dia udah pengen-pengen kayak gini dia udah slow lagi pengen kepala yang Gavi gini gini wah buset giniin sampe gua jadi pas mau keluar itu jadi pintu masih setengah pas ngeliat tapi ini beneran lu ya lu nggak apa-apa yang anak kecilin ya dia nggak apa-apa nggak di baik gini-gini malah di giniin kepala ini gini sampe yang tukang parkirnya panik tukang parkir wih 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 ini nggak apa-apa ya saya nggak apa-apa ini ya adiknya yang takutnya dia takutnya dia enggak apa takutnya dia yang cerobos sama tapi tapi ternyata tapi ini 11-12 lah sama ada lah kalau capo posisi capo nggak bisa kalau capo jadi capo nggak bisa kalau capo kan Waduh gitu banget itu kalau musuh masih mending lah musuh di gini-ginian juga sama anak kecil masih aman iya cuma kecuali kalau histeris waduh bahaya juga ya enggak saya kalau untuk baik banget tapi baik banget tapi musuh juga kalau sama apa anak kecil gitu udah enggak terlalu ini juga oke maaf dengar ruang soalnya lu gagah juga ya harus jadinya ngebek ya iya ini udah tos nih oke oke sepaling itu aja nantilah kalau kita bikin cerita lagi gua kalau kalau banget gue nih kalau udah kayak perjalanan jauhnya sehingga di lampu merah kan panas nunggu lama banget 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 pas mau perhatian kan ya itu keren tuh langsung sengaja ke depan pokoknya kan udah dilihatin doang kan gimana ya supaya heboh ya uh langsung tapi tapi di tengah-tengah sendirian hahaha aduh gokil-gokil-gokil-gokil seriusnya lagi jalan nih ada ada bocil-bocil lagi rusuh lagi main-main kan sengaja pepetin kanan mereka lagi seru-seru nah itu itu berlakuannya buat gabi guys ya ini jangan kalian tiru dirumah kalian tiru jangan-jangan karena ini sudah karena udah apa ya sudah dengan pengalaman Bangonrong yang sudah lama dengan anjing juga udah lama jadi Bangon udah tahu banget karakter anjingnya seperti apa kalau untuk pemula jangan melakukan hal-hal yang nggak bangun lakuin aja karena bahaya nanti ya bahaya guys kecuali kalian itu kalian bisa kontrol kalau kalian nggak bisa kontrol jangan kalau misalnya gue yang bawa motor terus musuhnya gua bawa ya aman karena bisa kontrol musuh beda cerita kalau yang bawa-beda yang bawa kamu kakevin banggain nggak bisa kontrol musuh gitu deh jadi tergantung anjingnya juga dan yang penting kita harus bisa kontrol anjing kita sendiri Oke paling itu aja thank you Jalopalai komentar split fuck in the plan and you guys up